Saya mau katakan berulang kali bahwa teman-teman front pembela Islam dan Habib Rizik, kemudian kita di FPI yang dulu sebelumnya ini sebenarnya kita ini bukan pembunuh, kita ini bukan koruptor, kita ini nggak sepantasnya dapat perlakuan dari FPI ya maksud saya ya, FPI-nya itu tidak sepantasnya dapat perlakuan seperti ini gitu kan. Kita ini hanya berbeda pendapat dengan penguasa seperti itu dan dapat pelakuan seperti ini sesama anak bangsa ini menurut saya sangat menyedihkan dan ironis gitu kan dan ini harus segera dihentikan seperti itu jadi ini berbahaya menurut saya untuk perkembangan bangsa ini ke depannya. Saya mengacu kepada keterangan para senior-senior saya juga sih terkait hal ini makanya itu yang sebenarnya saya mau katakan dan saya selalu menisipkan ke beberapa media bahwa janganlah perbedaan pendapat ini itu disikapi terlalu berlebihan seperti itu kan kita kan bineka tunggal ikat, berbeda-beda tetapi tetap satu tapi kita nggak siap kadang untuk beda pendapat gitu sih. Nah problemnya kita itu melihat satu sisi saja tidak melihat sisi yang lainnya, sisi yang lain adalah sejak 2014 FPI itu sudah berubah tidak lagi ada seperti itu. Jadi yang diulang-ulangnya sejak 2014 itu sudah sudah berubah pasti ya ini ya pasti saya bisa jamin gitu kalaupun ada itu pasti sudah ada tindakan dari DPP oke gitu jadi kita sudah menempuh jalur semuanya itu sesuai konstitusi bahkan waktu itu kita menginstitusikan untuk bekerja sama dengan penegak hukum gitu kirim surat seperti itu normatif seperti itu cuman lagi benar kata abang tadi itu jengkel orang tambah kesel karena celahnya nggak ada akhirnya mereka putar lagi yang 2012 2010, 2010, 2008, 99, 2000 pokoknya yang lama-lama diputar semua akhirnya terstigma seperti itu gitu ada beberapa kasus ketika saya apa di daerah itu ada Lasker FPI yang ditahan kemudian saya ada advokasi kesana itu mereka juga bilang takut takutnya apa? karena lihat di TV ya itu karena stigma itu yang menurut saya harus dirubah dan tidak adil untuk melihat seperti itu kita progresnya lebih maju gitu kan dan ini menurut saya harus diapresiasi karena kan kita sama-sama tahu bahwa apa namanya ini tindakan ini tindakan yang baik secara moral baik secara pelayanan publik kan gitu kan ini sesuai juga dengan norma agama sesuai dengan Pancasila apa salahnya gitu loh kalau memang ada kepentingan-kepentingan yang terganggu pasti ya kepentingan terkait dengan maksiat tadi gitu loh artinya memang segalanya ini harus di benahi dan FPI ini sebagai check and balance terkait dengan isu atau permasalahan-permasalahan nahi munkat tadi tapi anda pastikan bahwa walaupun nahi munkat sejak 2014 itu tidak melakukan tindakan sendiri ya? ya tindakannya ada kemaksiatan kirim surat pertama cek dulu oke cek dulu bagaimana legalitasnya kalau memang legalitasnya ada kita datang ke pemerintah daerah itu ke pemerintah yang memang ngeluarkan izin itu kok bisa disitu ada izin seperti itu? nah kalau ada kalau tidak ada kita surati kita tembuskan ke dinas terkait plus ke polisian sekali sudah kedua kita kirim lagi ketiga masih gitu juga kita datangin kita ajak pak polisi ya kemudian keamanan aparat penengkap hukum lainnya untuk kita sama-sama ini bagaimana gitu kan? kan menurut KUHAP satu-satu-satu berhak tertangkap tangan dia melakukan tindakan kita berhak dong membawa kepada pihak polisi yang menunjukkan ini segera ditindak seperti itu itu yang kita lakukan dan Alhamdulillah itu responnya bagus di masyarakat seperti itu saya mau katakan berulang kali bahwa teman-teman front pembela Islam dan Habib Rizik kemudian kita di FPI yang dulu sebelumnya ini sebenarnya kita ini bukan pembunuh kita ini bukan koruptor kita ini nggak sepantasnya dapat perlakuan dari FPI ya maksud saya ya FPI-nya itu tidak sepantasnya dapat perlakuan seperti ini gitu kan kita ini hanya berbeda pendapat dengan berbeda pendapat dan pendapatan dengan penguasa seperti itu dan dapat pelakuan seperti ini sesama anak bangsa ini menurut saya sangat menyedihkan dan ironis gitu kan dan ini harus segera dihentikan seperti itu jadi ini berbahaya menurut saya untuk perkembangan bangsa ini ke depannya saya mengacu kepada keterangan para senior-senior saya juga sih terkait hal ini makanya itu yang sebenarnya saya mau katakan dan saya selalu menisipkan ke beberapa media bahwa janganlah perbedaan pendapat ini itu disikapi terlalu berlebihan seperti itu kan kita kan bineka tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu tapi kita nggak siap kadang untuk beda pendapat itu sih iya tapi mungkin tidak sederhana itu ya bro ya bukan hanya perbedaan pendapat tapi berangkali juga ini terkait dengan konstelasi politik ya kita merasakan itu nggak iya tapi kan awalnya itu kan sebenarnya konstelasi itu ada sebenarnya ruang untuk diskusi ruang untuk konsolidasi gitu kan kita ini bukan memperebutkan hal yang memang sangat prinsip dari segi moralitas lah seperti itu kan artinya masih ada terbuka ruang untuk diskusi konsolidasi duduk bersama kemudian kita bisa bicara dari hati ke hati atau pemerintah kan seperti itu ya tapi misalnya ya saya membayangkan ini ini analisis saya saja ya jadi walaupun nge-podcast tapi pakai nganalisis juga hebat bang jadi begini bro ya kan kita tahu bahwa ketika Habib Rezik pulang dari Arab Saudi ya Menko puluka membolehkan silahkan sambung padahal masih dalam pandemi ya berangkali itu testing the water ya begitu ternyata yang menyambut ada yang bilang ratusan ribu ada yang bilang lebih dari jutaan terus sendiri estimasinya berapa waktu itu kira-kira estimasi trak waktu saya lihat dari atas itu jutaan sih memang oke saya jutaan yang menyambut bisa jadikan kemudian pemerintah shock dan ketika pemerintah shock dia berpikir wah ini jangan-jangan akan memunculkan arus baru yang gelombang besar dalam politik baik saat ini maupun ke depan ya 2024 misalnya kita tahu bahwa FBI kan juga frontliner dalam menaikkan Anies Baswedan Anda menangkap kekhawatiran itu enggak sehingga pokoknya at all cost ya di stop dulu lah Habib Rezik iya itu menurut saya wajar saja tapi itu terlalu berlebihan karena kalau hanya melihat penyambutan saya punya kita ya barang-barang nih punya sebenarnya bukti yang lebih besar lagi yaitu 212 waktu dulu nah itu kan sebenarnya kita tahu lah motornya juga kan seperti itu dan menurut saya ya sama Habib Rezik Habib Rezik dan FBI kan jadi kan menegas kan dong berarti iya artinya kita bisa melihat bahwa ini lebih besar dan dari 212 itu sampai sekarang kalau memang Habib Rezik dan tim ingin sebagaimana suuzon atau tuduhan tadi itu kan sudah terjadi ini kan enggak saya dapat pastikan ya memang Habib Rezik ini konsernya memang ke bagaimana Amar Ma'ruf Nahi Munkar dapat dijalani lalu kalau sudah benar gimana kita tidur senang istirahat saja seperti itu ya oke ini saya saya katakanlah berpikir seperti orang yang mengkritik Habib Rezik ya anggap saja Amar Ma'ruf Nahi Munkar kalau Amar Ma'ruf itu oke ya Amar Ma'ruf kan gampang tapi Nahi Munkarnya itu yang orang kemudian protes misalnya sweeping ya kan katakanlah sweeping cafe ya ya beberapa kegiatan-kegiatan yang selalu menjadi memori publik ya kolektif memori ya of the public Nah itu bagaimana karena kan negara ini kan negara yang berdasarkan atas hukum ya jadi gini Bang saya minta maaf nih kalau memang saya agak rugi karena saya jujur mengidolakan Bang Rezik jadi kata-kata saya kadang suka gugup nih kan beda sama yang podcast yang lain kan jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nahi Munkar itu saya setuju memang stigmanya seperti itu nah problemnya kita itu melihat satu sisi saja tidak melihat sisi yang lainnya sisi yang lainnya adalah sejak 2014 FPI itu sudah berubah tidak lagi ada seperti itu jadi yang diulang-ulang yang kita sejak 2014 itu stick udah ya for sure ya berubah ini ya pasti saya bisa jamin gitu kalau pun ada itu pasti sudah ada tindakan dari DPP Oke gitu jadi kita sudah menempuh jalur semuanya itu sesuai konstitusi bahkan waktu itu kita menginstrusikan untuk bekerjasama dengan penegak hukum gitu kirim surat seperti itu normatif seperti itu cuma lagi benar kata Bang tadi itu jengkel orang tambah kesel karena celahnya nggak ada akhirnya mereka puter lagi yang 2012 2010 2008 9 dan 9 2000 pokoknya yang lama-lama diputer semua akhirnya terstigma seperti itu gitu ada beberapa kasus ketika saya apa di daerah itu adalah sker FPI yang ditahan kemudian saya ada advokasi ke sana itu mereka juga bilang takut takutnya apa karena lihat di TV itu karena stigma itu yang yang menurut saya harus dirubah dan tidak adil untuk mengenai seperti itu kita progresnya lebih maju gitu kan dan ini menurut saya harus diapresiasi karena kan kita sama-sama tahu bahwa apa namanya ini tindakan yang baik secara moral baik secara pelayanan publik kan gitu kan ini sesuai juga dengan norma agama sesuai dengan Pancasila apa salahnya gitu loh kalau memang ada kepentingan-kepentingan yang terganggu pasti ya kepentingan terkait dengan maksia tadi artinya memang segalanya ini harus di benahi dan FPI ini sebagai check and balance terkait dengan isu atau permasalahan-permasalahan Nahi Munkar tadi tapi Anda pastikan bahwa walaupun Nahi Munkar sejak 2014 itu tidak melakukan tindakan sendiri ya ya tindakannya ada kemaksiatan kirim surat pertama cek dulu oke cek dulu bagaimana legalitasnya kalau memang legalitasnya ada kita datang ke pemerintah daerah itu ke pemerintah yang memang luarkan izin itu kok bisa disitu ada izin seperti itu nah kalau ada kalau tidak ada kita surati kita tembuskan ke dinas terkait plus kepolisian sekali sudah kedua kita kirim lagi ketiga masih gitu juga kita datangin kita ajak pak polisi ya kemudian keamanan aparat penegak hukum lainnya untuk kita sama-sama ini bagaimana gitu kan kan menurut KUHAP satu-satu-satu berhak tertangkap tangan dia melakukan tindakan kita berhak dong membawa kepada pihak kepolisian menunjukkan ini segera ditindak seperti itu itu yang kita lakukan dan alhamdulillah itu responnya bagus di masyarakat seperti itu ya pantas aja dimusuhin oleh orang-orang yang berusaha di bidang kemersiatan dan itu jangan-jangan bisa punya link kepada pengambil keputusannya kekuasaan walau alam